Halo semuanya, Om Swastiastu kembali lagi bersama Dindim TV Di kesempatan kali ini saya akan coba mereview unit untuk optik ya Mereview sebuah optik yaitu Holosight Jadi sejenis red dot dia cuma biasa disebut dengan Holosight Jadi ini contohnya kalau terpasang di M416 di Cobra Oke jadi posturnya segini ya kurang lebih Untuk air relief itu dia tidak ada batasan ya Jadi mau dipasang di depan atau di belakang pikat ini railnya ini boleh-boleh saja Jadi dia air reliefnya tidak terbatas Cuma untuk M416 alasannya saya pasang di tengah pas sambungannya ini Dengan tujuan kalau teman-teman yang familiar dengan M416 di Cobra ini kan Di tengahnya ini dia ada sambungan Bisa dilepas pasang ini front barrelnya ini Jadi saya pasang di sini biar nggak goyang Karena biasanya pengalaman kita terlalu manuvernya cepat Di sini dia agak kocak gitu Jadi saya pasang di sini sebagai untuk mengunci lah Jadi saya pakai metode ini Quick release ya untuk Holonya Jadi biar cepat bisa bongkar pasang Seperti itu Oke jadi untuk memudahkan reviewnya Saya lepas dulu dari unitnya ya Ini unit Holosight versi KW ya Bukan original Karena kalau yang original itu harganya bisa jutaan Jadi bagi teman-teman yang ingin mempunyai unit optik Holosight Tapi nggak mau beli yang dummy ya Karena ada beberapa merek Holosight yang dummy Jadi dia nggak pakai kaca gini Ada yang pakai mica Ada yang pakai kaca Cuma dia tidak fungsi gininya zeroingnya Tidak berisi zeroing Bahannya plastik Bukan metal ya Kalau yang ini Yang level medium budget Jadi saya sebutnya medium Tidak terlalu low Dan tidak high tapi medium Ini bahannya Aloy ya Kalau saya bilang besi sih nggak ya Aloy seperti aloe itu Ya ada kombinasi dari karetnya juga Kuat lah gitu Untuk permainan airsoft sukir ya Bukan senjata api sungguhan Itu airsoft ini Harganya waktu itu saya beli sekitar 300 ribuan Jadi tergantung toko juga Ada yang jualnya 400 ribu 500 ribu gitu Nah yang wajar sih sekitar 300an Silahkan dijelajahi toko ijo ya Untuk fungsinya apa saja fitur-fiturnya Yakni di tombol-tombolnya ini Dia terbuat dari karet ya Untuk tombol on offnya Untuk menghidupkannya Silahkan klik salah satu ya Yang tanda panah bawah sama atas ini Kalau tanda panah bawah Kalau terus dipencet Dia Istilahnya brightnessnya ya Dia berpengaruh ke brightnessnya Jadi makin Redup Kalau yang tanda panah atas Yang ini Dia akan makin Cerah Untuk tombol tengah ini Yang tulisan NV ini Itu maksudnya night vision ya Kalau di unit holosek sebenarnya Night vision itu maksudnya Ketika dipencet Di holosek aslinya Dia memancarkan Sinar laser yang hanya bisa dilihat Dengan perangkat night vision Ya jadi seperti ini Contohnya kalau di game COD modern warfare nya Ya jadi kurang lebih seperti itu Cuma kalau di Replika airsoft ini Ketika kita pencet NV Dia Cuma berubah warna saja Ya Untuk mengganti warna Jadi warna hijau Kalau di klik lagi warna merah Kalau saya pribadi Lebih suka warna merah Karena kontras dengan Background gininya ya Arena bermain ya Kalau hijau kan Saru dia Setelahnya Nyaru gitu Sama dengan Pepohonan itu Kurang eye catching Kalau saya pilih merah Oh iya Cara mematikannya Adalah dengan Mengklik Tanda panah bawah dan atas ini Berwarna Salah satu Dua Tiga Nah jadi kayak gitu Kalau menghidupkan Silahkan dipencet Salah satu Matikan Ditekan Ditekan dua Bersamaan nih Tad Lalu selanjutnya Nah untuk zeroingnya Ini untuk atas bawah Ini untuk kiri Kanan Untuk betraynya Dia menggunakan CR123A Ini jenis betray yang Ya Sebenarnya ada yang jual Cuma kan jarang ada yang pakai gitu Nah jenis betray yang kayak gini Bukan double A Bukan triple A Bukan A2 Bukan A3 Tapi Seperti tabung kecil ini Ya seperti itu Lalu untuk pemasangannya Dia memakai Quick Detect Saya pakai ini Sebenarnya Waktu belinya Tidak dapat Quick Detect Ini saya cuma Nambah sendiri aja Dia sebenarnya pakai Baut ini Jadi Untuk melonggarkan Untuk dikencangkan Saya pasang ini Biar Untuk nambah riser aja Peninggi aja Biar nanti Kalau membidik di M416 nya Lehernya tidak terlalu Nekuk ke bawah Itu aja sih Tergantung kenyamanan Kalian aja Itu fitur-fiturnya ya Kelebihannya Ya karena bahannya kuat Bisa zeroing Seperti aslinya Walaupun NV nya ini Tidak seperti aslinya ya Dia hanya untuk Mengganti warna Sekarang kekurangannya Nah Kekurangannya Adalah Lensanya ini Lensanya ini Sangat reflektif Sekali ya Coba Teman-teman Lihat Jadi kalau Membidik itu Ketika ada sinar Di belakang kepala kita Itu Kayak ini Ini terlihat jelas Sekali Tidak terlihat jelas Dia Yang mau kita bidik Di depan itu Karena ada sinar Di belakang Jadi ini kekurangannya Maka dari itu Cara memakai Optik ini Adalah dengan Menggunakan Dua mata terbuka Jadi gak bisa Pakai satu mata Kalau Menggunakan satu mata Gini dah jadinya Susah deh Membidik yang di depan Karena Lensanya Coatingnya hitam Reflectif Karena yang Mempengaruhi Harga lensa itu Memang adalah Ini Kualitas coating lensanya Jadi kalau Coating lensanya Baik Dia akan bening Warnanya Tapi tentu saja Membuat harganya Lebih Mahal Nah itulah Makanya rata-rata Kalau kalian beli Skop Senapan angin Airsoft Seperti itu Kalau yang Bening Lensanya Pasti rata-rata Mahal Karena itu yang Membuat kualitas Lensanya bagus Coatingnya Jadi itu sih Rata-rata Kalau untuk Unit Optik Holo ini Dia Susah sekali Nyari yang bening Rata-rata Semua hitam Reflectif Tapi untuk Jenis Holozyk Metal Khusus untuk Airsoft Ini dia Variannya Gak Cuma yang Pakai Betray Ini aja Tapi dia Ada yang Bagian depannya Agak panjang Nah itu Bisa pakai Betray A2 Biasa Jadi kalau teman-teman Mungkin merasa Gak nyaman Dengan pemakaian Betray CR123A ini Bisa cari Holo-sac Yang Pakai betray Yang panjang Itu Yang A2 Itu kan Lebih banyak Di pasaran Betray Jadi bisa Dipilih Itu aja Cuma ya Itu Emang Saingan Sama pembeli Yang lain Cepat-cepat Dan dapat Baik Sekian Review Untuk Optik Holo-sac Ini Semoga Bisa Menambah Variasi Biar Enggak Optiknya Dummy Aja Paling Enggak Ada yang Mendekati Realnya Oke Nantikan Video selanjutnya Om Santi 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 Om